baik kita bertemu lagi untuk materi yang berikutnya yaitu tentang track changes biasanya ini digunakan untuk di dalam rangka pengkoreksian satu artikel tertentu dan ini bisa digunakan oleh sekaligus beberapa orang yang bisa melakukan koreksi bersama-sama terhadap satu file microsoft word pertama kita coba kopikan satu artikel disini ini sebagai contoh saja kemudian menu yang harus kita klik adalah di menu review kemudian yang harus diaktifkan adalah track changes disini di klik diaktifkan kalau muncul sampai warnanya terhighlight abu-abu itu tandanya aktif kemudian di sebelah kanannya itu ada button scroll button simple markup itu menunjukkan koreksian yang sedikit saja tetapi all markup ini semua koreksian itu muncul di dalam text microsoft word no markup berarti tampilannya seperti tidak menggunakan track changes jadi begitu ada kata yang hapus dihapus itu akan hilang dan seperti yang juga original original berarti tidak ada tampilan koreksian disitu misalnya dicoret garis bawah ditambah di highlight ada balon dan sebagainya saya coba munculkan yang all markup disini kemudian show markup bawahnya ini adalah untuk mengformat comment kemudian formatting balon dan sebagainya dengan penggunaan warna dan sebagainya kita biarkan disitu kemudian reviewing pane panel disini bisa di sebelah vertikal berarti di sebelah kanan biasanya muncul ataupun di horizontal biasanya terletak di bagian bawah untuk panel hasil reviewnya kita ambil yang sebelah kiri ini vertikal bisa nanti ditaruh di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan jadi kita mulai dengan mencoba memberikan satu koreksian misalnya saya akan tebalkan kata-kata disini sehingga disini akan muncul satu balon yang artinya waview second is found bolt jadi ditebalkan bagaimana kalau ini dihapus misalnya saya ganti kata-kata the main saya ganti misalnya di the primary parameter nah ini kalau diganti otomatis akan dicoret kemudian muncul tambahan baru disini jadi kalau kita hapuskan misalnya unit per liter software dan sebagainya saya hapuskan ini delete berarti itu tercoret kalau kita tambahkan berarti disini misalnya kita tambahkan satu kata therefore kemudian dia akan render stride atau garis bawah disini underline untuk dengan catatan yang merah apabila nanti ada dosen ataupun pengkoreksi lain menambahkan biasanya dengan tambahan warna yang berbeda bagaimana kalau menambahkan mengomentari satu paragraf satu kalimat atau beberapa kalimat kita tinggalkan kasih komen yaitu dengan klik new komen disini di sebelah kanan ada komentar misalnya komentarnya adalah untuk mohon diperbaiki dan seterusnya termasuk kita bisa merubah formatnya yang bagian bawah disini formatnya bukan format paragraf tetapi seperti ini kemudian kita hanya rata sebelah kiri saja nanti dia akan muncul format apa saja ternyata left in dan first dan sebagainya semuanya akan terformat disitu jadi sangat mudah sekali kemudian di klik save kemudian karena ini sebagai dokumen yang baru nanti di klik di bagian tertentu HAM oke saya coba save dulu disini adalah right change artikel oke nah ini adalah contoh yang hasil di koreksi ada disini bagaimana kalau misalnya seseorang mendapatkan file yang sudah ada masukan input dan sebagainya dia akan mendapatkan dengan format yang seperti ini bagaimana memperbaikinya memperbaikinya kembali ke menu review kemudian dari awal ini kita bisa ke next klik next mulai dari awal kita ke next berarti dia akan muncul terhighlight di koreksian pertama kemudian di klik accept di klik disini itu ada beberapa pilihan kemudian kemudian ke koreksian berikutnya accept this change jadi accept untuk satu ini saja kemudian accept all change jadi semuanya ter diterima hasil masukannya koreksiannya dan sebagainya kemudian accept all change dan stop tracking kalau stop tracking berarti disini juga tidak terhighlight atau track changesnya tidak aktif oke saya akan ambil yang accept dan move to next jadi begitu accept dia akan terhighlight next berikutnya kalau saya accept kemudian dia akan pindah ke berikutnya accept lagi accept dan seterusnya bagaimana kalau untuk komen komen ini bisa dihapus dengan cara klik komentarnya disini kemudian di bagian atas bagian tober atas itu ada delete comment atau di klik kanan kemudian delete comment sehingga commentnya akan terdelete kemudian kita ke next berarti ini yang tadi diterima accept kalau tidak ada sub masukan atau koreksi lain akan muncul seperti ini kemudian klik ok kemudian kalau sudah diterima semua jangan lupa untuk disimpan file tersebut jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan track changes terima kasih atas perhatiannya